Warga desa bangkal Kabupaten Seruian, Kalimantan Tengah kembali berunjuk rasa menuntut lahan plasma 20% kepada perusahaan perkebunan. Dalam unjuk rasa tersebut, warga terlibat bentrok dengan aparat hingga menyebabkan satu orang tewas. Bentrokan kembali terjadi antara warga desa bangkal Kabupaten Seruian, Kalimantan Tengah dengan polisi yang melakukan pengemanan di perkebunan sawit PT Hamparan Masawit, Bumi Persada. Warga berlarian dan bersembunyi di balik kepohonan sawit untuk menyelamatkan diri saat terdengar suara letusan tembakan dari senjata aparat yang berusaha memukul munur warga. Dalam peristiwa ini, satu warga tewas dan satu terluka parah akibat diduga terkena tembakan aparat. Bentrokan berawal dari kedatangan rombongan warga desa bangkal yang masuk ke kawasan perkebunan sambil membawa senjata tajam. Kedatangan warga langsung diadang oleh aparat dan diimba wagar segera membebarkan diri. Namun imbauan tidak diindahkan warga sehingga aparat terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan masa. Masyarakat saat itu datang dengan banyak membawa senjata tajam. Baik itu ketepel, tombak, dodos, dan sebagainya. Bahkan ada yang diamankan oleh polis yang membawa senjata jenis resipi. Nah, tentunya poli berupaya untuk melakukan lebih beruang, kemudian menghalau masyarakat, tapi mereka terus melakukan penyerahan dan keamanan. Sementara itu, polisi akan menyelidiki terkait jatuhnya korban dalam peristiwa ini. Karena aparat yang melakukan pengamanan, tidak ada yang dibekali senjata tajam ataupun peluru tajam. Konflik antara warga desa bangkal dengan PT HMPP2 ini sudah cukup lama terjadi. Selain menuntut lahan plasma 20%, warga juga meminta perusahaan menyerahkan lahan seluas 1.175 hektare, dan pengelolaan lahan diserahkan kepada pihak desa. Namun hingga saat ini, pihak perusahaan belum bisa memenuhi tuntutan warga. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah melaporkan.